Intro Pelatih Rans Nusantara, Eduardo Almeida sangat kecewa dengan kekalahan timnya dari Borneo FC pada laga pekan ke-23 BRI Liga 1. Pelatih Rans Nusantara kalah tipis dengan skor 0-1 dari Borneo FC. Gol pada laga ini dicetak oleh Terence Puhiri pada menit ke-24. Hasil minor tersebut tak membuat tim milik Rafi Ahmad ini beranjak dari peringkat ke-7 dengan torehan 32 poin. Arsitek asal Portugal itu mengatakan kekalahan tersebut membuat seluruh elemen tim kecewa sebab dalam 7 laga terakhir Rans Nusantara tanpa kemenangan. Trend mereka sedang anjlok, namun Eduardo Almeida menilai anak asunya tidak bermain buruk kontra Borneo FC. Bahkan performa Rans Nusantara disebut jauh lebih baik ketimbang saat timnya bersuap SS Sleman pada pekan lalu.